Satu jam setelah bangun aja udah banyak banget yang dilakukan, rasanya. Dan balik lagi, kita udah sering disebut juga berkali-kali, the biggest motivation adalah progres. Ketika kita berprogres, itu menjadi pintu untuk progres selanjutnya, progres selanjutnya, progres selanjutnya. Selamat datang di Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber. Mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan baik-baik dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed, pragmatic step, yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Semoga Anda menikmati episode ini. Halo, halo. Halo, Vikario. Halo, Mbak. Bagaimana Anda? Bisa jawaban panjang, bisa jawaban pendek. Benar juga sih ya. Bisa sejam juga kita ngebahas. Berarti pertanyaannya, coba gue tingkatkan kualitasnya. Nah, jadi How Are You-nya gue reframe hari ini. Jadi, untuk teman-teman yang mendengarkan juga, this is the power of pertanyaan How Are You, right? Karena Vikario habis membaca sebuah buku yang lumayan seru, insight-insight-nya, dan pengen kita bahas hari ini. Walaupun sebenarnya problem statement How Are You adalah gini. Kalau kita melihat 2020, terus masuk ke 2021, semua orang tuh kalau ditanya, waduh, gila gue sibuk banget. Sibuk banget. Rasanya semakin ke sini, kita semakin sibuk. Dan yang menarik di 2020, sampai tidak ada perbedaan antara waktu pribadi, waktu kerjaan, dan lain-lain. Jadi, diskusi tentang waktu ini menarik sekali. Jadi, hari ini kita akan membahas, sebenarnya bisa nggak sih kita menambahkan waktu dalam kehidupan kita? Is it possible to gain time? Wah, seru banget nih. So, Vik, bagi seseorang yang baru membaca buku, judulnya adalah 5 AM Club by Robin Sharma. Kalau yang belum kenal tentang Robin Sharma, monggo di Google. Ada buku-bukunya yang gece-gece banget. Kali ini kita pengen deep dive sedikit kepada bukunya yang 5 AM Club yang dibaca oleh Vikario Reynaldo. Oke, Vik, kita langsung-langsung aja ngomongin ke How Are You? Penasaran. Gue tahu kita semakin intensional ketika belajar. Jadi, gue yakin ketika lo membaca 5 AM Club, gue yakin tuh agak sotoy ya. Lo udah memikirkan kisi-kisi sebenarnya apa sih yang pengen gue dapetin dari buku ini. Terutama dalam Gaining Time. Penasaran, Vik, kalau ada satu sampai tiga hal yang lo bisa bagi dengan kita semua. gimana sih caranya kita bisa Gaining Time yang lo pelajari dari 5 AM Club tuh apa aja ya? Wah, seru, seru, seru. Nah, jadi gue mungkin cerita dulu nih kayak gimana sih awalnya gue bisa stumble sama 5 AM Club gitu. Ini rekomendasi dari seorang teman dekat yaitu Salsa. Halo Salsa, shout out! Thank you banget karena dia membaca 5 AM Club terus dia melakukan praktisnya. Terus kayak, wah menarik. Apa itu 5 AM Club kan? Jadi, gue penasaran juga. Dan gue sebelum baca bukunya, gue ngeliat-liat dulu nih di Youtube. Sebenarnya ini metode apaan? Nah, metode ini waktu itu kayak tentang membiasakan bangun pagi, jam 5 pagi. Nah, yang bikin gue tertarik sebenarnya adalah problem statement yang dicoba diselesaikan dari 5 AM Club ini. Itu gimana caranya supaya kita have more time. Seru. Bagaimana bisa punya waktu lebih banyak yang pengen. Pengen punya waktu 30 jam per hari kalau bisa. Nah, dan selalu nih kalau kita pengen sesuatu yang lebih banyak, biasanya ini worth asking nih. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya bisa nggak sih kita menambah waktu. Betul. Kalau secara absolut, ya satu hari 24 jam, yaudah kita nggak bisa menambah jumlah jamnya. Tapi sebenarnya dibalik itu ada sebuah belief yang lebih fundamental. Itu adalah kalau kita nggak bisa menambahin waktunya, gimana caranya kita bisa mengoptimize dari waktu yang kita punya. Dan itulah yang gue pelajarin di 5 AM Club. Yes. Terus, terus. Karena kalau kita ngebahas juga dari segi nanti quantum physics-nya, tapi hari ini kita stop dulu. Jangan nggak kemana-mana. Oke, jadi bagaimana bisa lebih punya waktu lebih banyak dalam kalau emang kita nggak bisa lebih dari 24 jam, apa yang bisa kita optimize? Apa yang bisa Anda share dengan kami hari ini? Oke, gue akan nge-share tiga hal. Oke. Jadi, pertama adalah buku itu menyarankan untuk kita bangun jam 5 pagi. Terus, yang kedua, di buku itu diajarin ketika abis lo bangun pagi, lo mengelakukan sebuah morning ritual yang disebut 20-20-20. 20 menit gerak, 20 menit reflect, 20 menit growing. Gerak, reflect, growing. Oke. Nanti gue akan jelasin satu-satu. Urutannya juga menarik menurut gue. Yang ketiga adalah, tentu saja, kalau lo mau bangun pagi, berarti lo perlu tidur lebih cepat. Dan dia yang nge-share juga beberapa tips supaya kita bisa lebih gampang tidur. Paham, paham. Itu tiga hal utama. Dan gue bisa di-dive. Ya, tolong. Karena gue udah punya pertanyaan banget misalnya 5 a.m. Kenapa 5? Bukan 4. 6 gitu kan. Beritahu kita lebih tentang 5 a.m. Kenapa jam 5 pagi? Nah, jadi yang gue tangkap dari buku itu adalah ketika jam 5 pagi itu, dunia masih tidur. Karena mungkin orang-orang rumah kita masih tidur, belum banyak yang nge-post di sosial media. Dan buat orang-orang zaman sekarang, yang namanya luxury itu adalah dengan kita tidak terdistraksi. dengan hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Gue suka. Gue suka. Biar gue bilang lagi. Jaman sekarang, yang paling luxurious adalah ketika kita tidak terdistraksi. Karena di ekonomi attention saat ini kan, semua orang berebutan-berebutan attention, ketika kita punya all that attention untuk diri kita sendiri, it becomes luxurious. Gue suka. Tentu. Jadi, di luar kan, obviously ketika kita itu bangunnya jam 5, kita kayak punya beberapa jam ekstra. Tapi bukan dari segi kuantitas saja, tapi dari segi kualitas. Karena di jam segi itu kita beneran punya waktu buat diri kita sendiri. Dan yang gue suka juga ya, kalau gue menggabungkan ini dengan buku-buku lain, jadi kalau dulu bukunya Wayne Dyer, yang ngomongin tentang, apa gue, Living a Purposeful Life atau something like that, juga bilang di rekomendasinya baik. Jam 5 pagi. Karena sebenarnya ada beberapa hal kalau ngelihat dari energi-energi yang percaya, energi-energi prana. Energi prana itu juga paling kuat itu di waktu-waktu subuh. Ya kan? Jadi energi itu lagi tenang-tenangnya. Dan yang gue suka banget, jam-jam gitu ketika belum ada banyak distraction, brainwave kita itu kan alphanya lagi tinggi-tingginya. Jadi, lebih mudah untuk kita melakukan hal dengan jauh lebih efektif. Kalau kita mau rewiring dan priming juga. Seru. Exactly. Itu takeaway yang pertama. takeaway yang kedua adalah si 20-20 ini. 20-20-20. Jadi, begitu bangun, kita disarankan untuk langsung bergerak. Bergerak di sini misalnya olahraga atau mau stretching atau mau jalan-jalan-jalan-jalan. Ini bergerak dulu. Nah, yang intriguing di sini adalah science behind-nya. Jadi, ketika kita itu berolahraga, ada beberapa hormon-hormon yang dilepaskan. Mulai dari dopamine yang dimana itu di-hit ketika kita itu membuat progress dan itu bikin kita happy. belum lagi ada serotonin dimana itu juga yang bisa membuat mood kita menjadi lebih baik. Dan juga ada namanya BDNF yang itu membantu kita dari proses learning dan juga meningkatkan kemampuan memori. Dan ditambah biasanya ketika kita berolahraga, kita kan akan keringetan dan kita bakal minum air. Dan itu bagus buat metabolisme. Olahraganya di sini harus ada minimum bar-nya nggak? Kayak misalnya detak jantung lo harus di mana atau stretching-stretching santai itu udah dianggap olahraga atau gue bersih-bersih rumah udah dianggap olahraga. Ada minimum bar-nya nggak? Dia nggak nyebut secara spesifik sih. Tapi yang dia sebut general guide-nya adalah yang bikin kita keringetan. Paham-paham. Jadi kemungkinan besar yang tadi lo bilang kriteria bahwa detak jantung lo naik kita kan jadinya mempah darah segala macam gitu kan. I think itu yang bisa membantu untuk bisa mengeluarkan zat-zat tadi. Dan ini menarik kan yang kan lagi memonitor heart rate gue banget kan ya. Dan memang saya bilang semakin rendah resting heart rate kita. Sebenarnya kita semakin sehat dan semakin sustainable. Dan yang gue perhatikan adalah kalau gue tidak berolahraga rutin atau tidak recover dengan baik heart rate gue tuh dalam seminggu misalnya kalau Senin heart rate gue tuh ada di 63 di akhir minggu tuh bisa kayak 74 atau 80. Jadi kan delta-nya besar banget gitu. Jadi how can I actually maintain a very healthy heart rate juga? Exactly. Dan tadi lo nyebut juga bahwa urutannya itu menarik dan gue juga baru merasakan. Karena sebelumnya gue udah pernah punya morning routine tapi pertama tuh bukan olahraga. Gue pertama sebelumnya tuh reflect meditasi dulu baca lakitab dulu tapi sekarang gue olahraga dulu dan ternyata tuh berasa bedanya gitu. Karena badan langsung gerak langsung tekanan darahnya naik dan yang hampir pasti tuh abis itu lo gak akan langsung ngantuk. Itu yang gue rasain sih. Itu kan kalau dikundalini juga juga gitu kan. Gerak dulu, gerak dulu di akhir baru lo mempersiapkan badan lo untuk state of meditation. Bener banget. Nah, 20 yang kedua itu adalah reflecting. Reflecting disini bisa macem-macem. Bisa journaling, bisa meditating, bisa berdoa, affirmation. Jadi terserah mau kayak gimana. Apa objektif of the reflection? Karena gue paham the objective of I guess the purpose of the objective of olahraga. What is the purpose of reflecting? Nah, serunya disini tergantung apa yang dilakukan pas lagi reflecting. Karena kalau misalnya journaling, main fokusnya adalah gratitude. Paham. Gitu. Atau misalnya fokus yang kedua kalau ngelakunya journaling adalah emotional processing. Oke. Itu dimana kita lagi ngerasa bahwa mungkin ada yang lagi ngeganjel sehari sebelumnya. Misalnya kayak sehari sebelumnya kita habis kesel sama seseorang atau sama sesuatu. Terus pagi-pagi itu kayak kita masih bangunnya gak enak. Dan itu belum ke-resolve. Itu bisa di-resolve saat itu. Atau hari itu kita bakal menghadapi sesuatu yang kita takutkan. Dan seperti yang lo tau juga kan, kayak di momen-momen kayak gitu, itu kortisol lagi tinggi-tingginya. Karena kita nervous banget. Disitu disitu kita mengaknolage, oke hari ini gue nervous karena hari ini misalnya gue harus presentasi proyek gede-gedean tapi gue gimana-gimana-gimana itu bisa di-jurnal disitu. Oke, gue paham. Jadi tab satu adalah maximizing our physical aspect. Supaya kita bisa mempersiapkan our mental state. Masuk kedua, sebelum masuk ke mental state tunggu dulu emosionalnya dulu. Karena from thinking to feeling baru ke doing, right? Jadi gue paham banget. Jadi how can you actually maximize, memaksimalkan emosi kita? Mau itu naikin emosinya atau sorting out hal-hal yang tidak kita sort out dari kemarin? Oke, paham. Jadi enak banget flow-nya. Oke. Exactly. Kan ini, dia tuh gak satu hal lain yang bisa dilakukan kan. Bisa juga meditasi. Betul. Seperti yang kita tahu meditasi itu kan gunanya luar biasa ya buat meningkatkan kecerdasan emosional. Karena kita jadi benar-benar bisa lebih aware dan benefitnya meditasi kalau buat teman-teman yang belum pernah dengar juga adalah itu akan ngebantu kita untuk sadar kalau kita merasakan suatu emosi. Karena sebenarnya dari sebuah stimulus dari ada orang marah sama kita sampai kita merespon sebenarnya itu ada jarak. Biarpun mungkin seringnya kita itu reflect. Misalnya begitu dikatain kita langsung nyolot balik tapi dengan adanya meditasi jarak itu semakin kelihatan. Yes. Kita semakin aware terhadap jaraknya. Sebenarnya jaraknya gak berubah segitu-situ. Hanya selama ini kita tidak aware terhadap jarak tersebut sehingga lebih reaktif dan tidak bisa merespon. Benar. Jadi itu sih kegunaannya yang fase kedua yaitu reflecting. Fase ketiga itu adalah growing. Nah disini silahkan yang mau mulai belajar. Jadi mau yang ngomong online course mau yang dengerin podcast mau yang baca buku itu bisa di bagian ketiga ini. Suka banget. Gue suka banget karena ini ngomongin fisik terus ngomongin hati terus ngomongin mental kepala. Yes. Suka banget. Karena seringkali kita mulai pengennya jadi kepala dulu kan. Karena semua orang bilang kan masalahnya oh gue overthinking overthinking overthinking. Dan cara kita ngeresolve itu adalah dengan melakukan more thinking. padahal sini kalau kita terlalu banyak berpikir atau merasa kita terlalu banyak berpikir we cannot get out of our head gerak aja dulu. Gerak dengan meluarkan itu semua naikin itu semua hormon-hormonnya yang kece-kece. Setelah itu hormonnya udah mulai hacking the brain tuangkan kualitas emosionalnya baru deh mikir enaknya gimana ya next-nya. Jadi gue suka banget filosofi ini karena bukan cuman filosofi atau steps yang lo pakai dihabit si pagi hari tapi untuk memecahkan berbagai masalah kan. Kalau misalnya lagi stress cenderungan kita stress tuh pengennya ya tunggu dulu apa yang bisa gue pecahkan gitu. What's next? What can I do? Padahal sebenarnya tunggu dulu kayak fisik fisik lo lo benerin dulu dengan melakukan aktivitas itu bisa menurunkan your stress level terus emosinya dibenerin dulu baru mikirin enaknya gimana. Bener banget. Dan menurut gue setelah melakukan ini dari awalnya tujuan gue itu cuma untuk adding more time. Tapi ternyata ada benefit lain yaitu adalah pagi-pagi nih satu jam setelah bangun gue ngerasa gue tuh udah membuat banyak progres. Sering banget gak sih kita kalau dicurahatin sama teman-teman di komunitas dan termasuk kita juga kadang-kadang kita ngerasa bahwa aduh hari ini udah selesai tapi kok kayaknya gue gak membuat progres ya. Belum ngapa-ngapain. Belum ngapa-ngapain. Iya gak sih? Merasa belum ngapa-ngapain. Dan ini tuh Terus tadi yang ketiga kalau ngomongin tentang tidur. Butuh tidur lebih cepat. Apa yang lo dapatkan dari tidur lebih cepat disini? Well yang soal tidur lebih cepat menurut gue yang serunya adalah buku ini memberikan gue kesadaran tentang pentingnya melakukan ritual-ritual sebelum tidur. Misalnya Gue belajarnya dari parenting sih kayak oh supaya anak lo lebih cepat tidur atau bisa tidur harus ada ritual sebelum tidur. Eh sih gue untuk belajar udah dari parenting. Iya. Oke. Apa ritualnya Fik misalnya? Ritualnya ada beberapa sih. Misalnya pertama adalah mengurangi screen. Jadi kita jangan membaca atau misalnya jangan melihat layar-layar elektronik handphone, laptop. Blue light. Blue light. Yes. Karena itu bikin kayak mata kita tuh terstimulasi jadinya susah untuk ngantuk. Padahal kayak badan kita ngerasa ngantuk tapi mata kita gak bisa dimeremin. Iya. Itu satu. Kedua yang seru juga dia menyarankan untuk connect with the people yang benar-benar matter buat kita. Jadi make time for connection. Dan yang ketiga adalah ketika mau tidur beneran kamarnya itu dibikin gelap suhunya dingin dan juga jangan ada gadget di dalam kamar. Asli kayak kayak nidurin anak kecil banget tuh gak sih. Yang gue pelajari dari parenting adalah semua itu semua malah beberapa jam sebelum apa sebelum tidur jangan cuman kayak satu jam dulunya kayak no gadget sama sekali. terus make time for big connection connection jadi a lot of laughing a lot of hugs karena bilangnya anak kecil itu toddler ketika tidur itu ada kayak separation anxiety-nya jadi kumpulkan pisah dari lo gitu jadi makanya kita tuangin kan kayak kalau ngomongin the emotional cup-nya kita tuangin cangkirnya sampai penuh sampai penuh sampai penuh sampai dia puas kayak oh hari ku puas tidur gitu enak itu yang pertama gue pelajari yang kedua black light beneran kayak bukan black light everything is black jangan sampai ada cahaya sama sekali itu sangat ngebantu sama hal ketiga yang gue pelajari ritualnya apa jadi beneran ritualnya dari misalnya dari mandi makan baca buku baca bukunya apa jadi emang ada beberapa aktivitas yang setiap hari itu harus konsisten jadi di kepala udah tau oh kalau ada step-step ini tandanya saatnya tidur dan ternyata di anak kecil pun juga ada natural circadian jadi ada jam-jam tertentu dimana memang dia lebih mudah tertidur jadi kalau lewat jam segitu tidurnya kan lebih sulit itu menjelaskan juga sih kenapa pentingnya kita punya ritual-ritual ini makanya kan kalau kita coba tidur kita biasa tidur jam 9 terus mencoba tidur jam 11 lebih susah tidur kan bener bener banget kayak kalau udah kelewat jam tidur biasanya tuh gak bisa langsung tidur kayak butuh 1-2 jam lagi gitu baru bener-bener bisa tidur buat kita semua yang dianggap orang malam jadi gue merasa lebih produktif misalnya gue tipe orang yang merasa lebih produktif di malam hari gue suka banget bekerja antara jam 9 sampai jam 11 karena itu waktu paling produktif ada tips gak apakah gue tetap juga harus bangun jam 5 pagi or what should I do nah ini seru nih karena gini ini berkaitan juga dengan sebuah proses learning karena gini gue waktu ngebaca buku ini gue sebenarnya agak-agak intimidated karena gue juga mengidentifikasi gue ini sebagai night owl gue bukan orang yang Vicario tuh belum pernah menjadi seorang morning person jadi morning person bukan part dari identity gue gitu cuman menurut gue yang benar-benar bisa di adjust itu banyak sih menurut gue pertama secara filosofinya mau low night owl mau low morning person itu bisa banget karena main filosofinya adalah gimana caranya kita bisa pindah dari superficiality dari hal-hal yang dangkal ke granularity dengan kita menggunakan time secara mindful buat kita yang belum paham what does it mean superficiality to granularity superficiality itu adalah situasi dimana kita ngelakuin hal yang mainstream aja yang dangkal-dangkal aja sedangkan kalau granularity itu kita beneran ngulik kita beneran untuk mengevolve diri kita untuk menjadi seorang master gitu jadi kayak untuk kita menjadi lebih jago di aspek kehidupan mau itu jadi seorang karyawan yang lebih baik mau itu jadi orang tua yang lebih baik mau jadi anak yang lebih baik itu semuanya adalah proses untuk berpindah dari superficiality dari yang menjadi biasa saja menjadi master di bidangnya saya suka jadi sebenarnya yang what I learn from you today ini bukan masalah oh jadi gue harus bangun jam 5 pagi no no it's not about the 5 a.m it's not about the 20-20-20 tapi intinya adalah how can we actually be more intentional in our life supaya memang membuka potensi itu tadi kan we can actually master something yang sebelumnya kita belum master exactly jadi itu lumayan independent ya dan gue ngerasa juga bahwa kadang-kadang nih kita sebagai orang yang sudah memiliki belief-belief tertentu kita begitu ngeliat bukunya ah gak gue bukan morning person gue gak usah lah baca buku kayak gini gak mungkin gue bisa bangun jam 5 gitu tapi menurut gue memang bener sih gak semua hal yang ada di buku itu tuh applicable buat semua orang gitu kalau misalnya lo kerjanya yang sampai malam banget terus kayak baru saya kerja jam 1 unfortunately gitu ya bangun jam 5 sih pepar sih ya kayak lo cuma tidur 4 jam gitu kan atau misalnya yang kayak lo misalnya punya anak gitu lagi waktu awal-awal gak sih gitu kan oh my god 3 bulan pertama gue bangun tiap 2 jam tiap malam terus you expect me untuk bangun jam 5 pagi dan melakukan 2020 lo bisa gue bentak-bentak sih kayaknya kayak lo gila apa gitu bener sangat kontekstual banget but at least nook dapetin that essence and philosophy dibaliknya kan bukan berarti lo harus meluangkan sejam setiap hari dan gak berarti juga at the same time gue ngeliatnya gak berarti juga kalau lo tipe orang yang emang udah rajin bangun jam 5 pagi dan melakukan 2020-2020 ini pertanyaannya adalah apakah lo melakukan habit ini dengan mindful atau dari sampai masuk ke superficiality lagi lo menjalankan ini hanya sekedar menjalankan tapi gak beneran immersing yourself in it right bener dan makanya menurut gue sih biarpun gak semua hal yang diomongin ini bener-bener praktikal buat gue karena misalnya di buku ini dibilang bahwa lo matiin semua gadget 3 jam sebelum tidur terus gue kayak wow ini pandemi ya jadi kayak gue ya berhubungan sama orang lain pake gadget gitu kan dan gue lagi LDR juga kayak how can I contact my girlfriend kalau gue gak pernah ngeliat gadget gitu kan nah jadi kayak I think that part itu yang perlu di adjust jadi tadi menurut gue proses learning yang gue pelajarin juga adalah pertama kita belajar untuk ngelihat filosofinya yang kedua secara praktisnya juga kita adjust contohnya misalnya kayak aduh kalau misalnya harus bangun jam 5 pagi di hari Sabtu berarti Jumat malam gak kemana-mana dong gitu udah ya kalau misalnya tergantung tujuan lo kalau misalnya ternyata lo Jumat malam harus pergi yaudah mungkin lo ngelakuin ritual ini selama weekday doang tapi weekdaynya di skip that's okay atau kalau misalnya kayak tadi situasi kayak lo gitu ya gak bisa bangun jam 5 yaudah misalnya bangun jam 8 bangun jam 9 tapi begitu bangun misalnya langsung 20-20-20 jadi ya figure out what works for you lah yes dan even ya maksud gue kalau gue mengeliat kayak 3 bulan pertama gue punya anak I don't have an hour for myself that's kayak gak bisa jadi untuk orang bilang kak lo melaku 20 dan itu yang bikin gue actually paling berat sebagai parenting karena sebelumnya gue punya waktu itu terhadap diri gue sendiri jadi dari gue punya waktu dan gue punya habit-habit yang strong sampai tiba-tiba boom gue gak bisa sama sekali kayak gak bisa sama sekali jadi ini bukan masalah bangun jam 5 pagi gue udah bangun jam 5 pagi karena anak gue bangun tiap 2 jam tiap 3 jam gitu kan terus kalau udah bangun nyari-nya siapa? ya gue juga gitu jadi 1 jam it's almost impossible tapi bagaimana I can adjust it to the situation jadi misalnya kalau olahraga oke fine gue gak akan olahraga sendiri jadi olahraganya adalah ngajak anak gue jalan-jalan atau main dengan anak gue itu dihitung sebagai olahraga jadi the way I define olahraga tuh ya mungkin gak keringetan-keringetan banget tapi gue bergerak naik turun sana-sini itu udah lumayan kan menjemur dia sambil lontak-lontak terus kalau ngomongin reflecting journaling pas segala macam mungkin gue gak punya banyak waktu banyak tapi akhirnya sambil nemenin anak gue tidur pas segala macam akhirnya gue bilang oke gue pake waktu ini jadi emang kayak multitasking tapi emang that's all the time I have right terus kalau ngomongin learning nah disini sih learningnya learningnya terjadi karena di parenting kan S-curve-nya tinggi banget tuh karena gue gak punya apapun gue gak punya skill parenting sama sekali or I was not aware of the skill of parenting jadi a lot of the retrospective nanya ke orang jadi not blocking the time to learn tapi ngobrol dengan banyak orang di waktu-waktu segala macam dihidupkan jadi yang gue suka sebenarnya kalau dari filosofi ini bukan masalah kayak oh satu jam pertama gue udah berasa produktif banget tapi di akhir hari ketika I spend that three minutes untuk reflect throughout the day gue bilang dude I did my 20-20-20 hanya in a very different way dibandingin before benar dan juga sebenarnya ini ya kalau kita ngomongin yang namanya situasi ideal karena mungkin ditulis di buku ini situasi sangat ideal dimana orang ini beneran bisa tidur jam sekian bangun jam sekian sebenarnya kadang-kadang nih kita kalau mendengar situasi ideal langsung nih kepala kita munculnya tapi kan gak akan bisa kayak gitu itu kan orang-orang tertentu kita langsung punya kayak defensiveness tapi gue belajar juga bahwa ketika kita set aside defensiveness ini dan ngeliat bahwa oh ideal tuh kayak begitu dimana gue bisa pelan-pelan untuk mengarah ke sana dan mungkin idealnya bisa berbeda jadi kalau gue ngelihatnya jangan menjadikan ini sebagai ideal yang lo harus lakukan buat lo tapi ideal buat lo bentuknya seperti apa juga kalau misalnya di tech kan kita ngebedain antara kayak waterfall model sama agile model jadi it almost seems like kalau ideal tuh kayak yang waterfall begini loh gitu gak ada yang salah tentang waterfall hanya it's a very idealistic situation apakah akhirnya semua harus waterfall enggak juga tapi yang penting adalah ketika memang situasinya berubah dan skopnya berubah tapi resources dan time kita it's very limited seberapa kita bisa agile menyesuaikan itu juga sih sampai akhirnya menemukan sendiri ideal buat saat ini tuh apa karena ideal tergantung konteks dan situasinya kan sangat berbeda well oh my god kita bisa ngobrol lagi sih kayaknya sejam lagi but maybe sebelum nutup kita udah belajar banyak tadi dari lo tapi kalau gue boleh tanya one really quick question yang mungkin jawabnya juga agak panjang adalah ini semua tentang managing habit right dan menurut gue key habitsnya itu bukan masalah bangun jam 5 pagi key habitnya disini adalah ngubah superficiality menjadi granularity kalau lo ada satu tips buat kita semua supaya kita lebih bisa mindful adopting habit seperti ini karena kita tahu lah konsistensi itu bisa dianggap berat resolusi itu hampir tidak pernah ada yang dieksekut any useful tip for us satu katanya adalah sabar oke itu satu katanya satu kalimatnya adalah ketika kita punya sebuah habit baru terutama yang lumayan beda dengan habit kita sebelumnya sebagai orang-orang high achiever kita pengennya ini cepatnya padahal sebenarnya untuk menginstall sebuah habit itu butuh waktu di buku ini disebut sebuah mekanisme namanya habit installation protocol dimana berdasarkan riset sebenarnya rata-rata habit itu baru terbentuk selama 66 hari jadi sempat ada juga kan yang bilang kayak oh habit itu bisa tuh 21 hari bisa ada habit-habit yang 21 hari tapi di riset yang lain juga dia bilang bahwa habit tertentu bisa 21 hari habit tertentu bisa 254 hari tapi rata-rata di tengahnya itu 66 hari pertanyaannya kapan kita give up ketika kita mencoba habit baru seringkali mungkin baru 5 hari mungkin baru 2 hari mungkin baru seminggu kita baru di level superficial itu aja kita udah mundur padahal dari 66 hari itu aja ada 3 fase 22 hari pertama itu fase untuk menghancurkan habit lama 22 hari setelahnya untuk menginstall habit baru dan 22 hari terakhir itu untuk mengintegrate habit baru ke hidup kita jadi kadang-kadang kita masih di fase 1 udah kayak wah ini bukan gue banget wah ini gue memang bukan morning person paham kalau gue pengen nambahin lo sabar dan maruk jahat banget gak sabar itu adalah ngeliat prosesnya tapi maruk pengen semuanya saat ini jadi kalau misalnya pakai bangun jam 5 pagi oh pokoknya besok gue beneran mau bangun jam 5 pagi ya Allah progres aja dulu kalau sekarang lo bangun jam 8 pagi ya jadi ini tuh jam 7.30 kali gitu kan jadi antara sabar dan maruk atau yang kalau gue harusnya lari hari ini gak pernah lari pokoknya besok gue mau lari 5 kilo ya ini bukan masalah sabar juga sih tapi jangan maruk-maruk juga jadi yes itu sangat relatable bagi gue juga ternyata kita orang-orang high achievers tuh kurang sabar dan terlalu maruk ya so but yes I think semoga teman-teman semua yang mendengarkan sudah banyak belajar dari bukunya 5 AM Club hal yang paling menohok di gue adalah memang esensi filosofinya sendiri dari bagaimana mengubah semua yang superficial itu menjadi granular supaya kita bisa beneran merasakan progres dan lebih memaster sesuatu dalam hidup dan jangan lupa melatih kesabaran dan mengurangi kemarukan dan semoga dalam prosesnya itu juga sangat enjoyable right so terima kasih Vicario sudah sharing 5 AM Club sampai ketemu di kesempatan selanjutnya bye everyone bye bye thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya please share this to your network karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram karena setiap harinya kita akan post bite-size content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini check out our Instagram at followyourflow.id terakhir ada 3 course di website kita yaitu tentang setting up your minimum viable priority dimana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya yuk dapatkan akses di course-nya jangan check out our website di www.followyourflow.id selamat menikmati selamat menikmati